Perang Suez Setelah Perang Kemerdekaan Lalu 52-56 ada 3000 kontak senjata Kecil-kecilan Lalu tahun 1956 Terjadi lagi insiden besar Ini disebut Perang Suez Karena berkaitan dengan Terusan Suez Kalau saudara belajar Apa dulu? Pelajaran apa itu waktu SD? Kalau sudah ini Sejarah Atau IPS Ikut saudara saja Dalam perajaran sejarah itu Ada Terusan Suez Nah Terusan Suez itu apa? Saudara-saudara lihat gambar ini Saudara lihat ini Dari wilayah Ini jalan semacam jalan air Yang Terusan Suez itu yang warna merah Nah itu kan ada benua besar disitu Jadi tidak ada tembusan disana Sehingga kalau ada kapal dari sini Dia mesti ikut jalur kuning Saudara bayangkan Membutuhkan waktu berapa lama Biaya berapa besar Ya Sehingga supaya menghemat waktu dan biaya Lalu digalilah Semacam terwongan Membelah sepanjang garis merah itu Ya Itulah Terusan Suez yang menghubungkan Eropa Dengan Asia Sehingga hemat Karena itulah Nah siapa yang membangun ini Dua negara Yaitu Perancis Dan Mesir Dua negara ini bekerjasama Membuat semacam itu Jadi akhirnya Ini menjadi Mendatangkan income yang cukup besar Karena banyak kapal Akan melalui wilayah itu Memilih wilayah itu Daripada jalan memutar Yang panjang Tapi Karena secara teritori Wilayah itu Masuk pada wilayah kekuasaan Mesir Maka biarpun Perancis Yang dananya lebih besar Tapi pengelolaannya diserahkan ke Mesir Sementara itu Inggris Waktu itu mempunyai daerah jajahan yang banyak Inggris mempunyai daerah jajahan yang banyak Di wilayah Asia Bahkan sampai Australia Maka Inggris biasa Ekspedisi-ekspedisi Inggris itu harus Mengunjungi semua daerah jajahan itu Dan Kalau sampai memutar itu Mereka memakan waktu yang banyak Sehingga Terusan swes Itu menjadi sesuatu yang Sangat berguna Bagi Inggris Dan karena itu Maka Pada tahun 1875 Inggris membeli Sebagian besar saham Dari Terusan swes ini Sehingga Dia bersama Inggris bersama Dengan Perancis Itu Pemegang saham terbesar Mesir lebih sedikit Tapi karena di wilayah Mesir Dikelolah oleh Mesir Nah Tapi ingat bahwa Mesir sudah benci Israel Sedemikian rupa Tapi Israel yang Sudah Berdiri itu Ternyata mendapatkan Dukungan cukup banyak Dari Wilayah Eropa Terutama Perancis Dan Inggris Karena itulah Bala bantuan Segala macam Dari Eropa Datang untuk Israel Melalui Terusan swes Yang dikelola oleh Mesir Ini membuat Mesir menjadi marah Tapi Dari sudut pandang Inggris dan Perancis Lo boleh marah Tapi yang Pemegang saham Siapa Ya Lo boleh Pegang saham Banyak Tapi ini Wilayah siapa Itu dari Mesir Maka terjadilah Pertikaian Tiga negara ini Dan lalu Dibawalah Di dalam Sebuah Rapat Konfensi Konstantinopel Akhirnya Diputuskan Bahwa Wilayah Terusan swes Itu menjadi Wilayah Internasional Tapi Pelaksanaannya Di bawah Pengawasan Inggris Yang adalah Pemilik saham Terbesar Keputusan ini Tidak menyenangkan Bagi Mesir Karena dengan demikian Inggris yang mendukung Israel Itu Bisa memanfaatkan Terusan itu Membawa segala macam Bala bantuan Untuk Israel Melalui Wilayah Mesir Dan Akhirnya Tahun 1952 Mesir tutup Kalau mau ke Israel Tidak boleh lewat Nah Karena Mesir Tutup inilah Maka Marahlah Inggris Marahlah Perancis Marahlah Israel Maka Inggris Perancis Israel Sepakat Habisi Mesir Lagi-lagi Masalah Masalah Wilayah Habisi Mesir Nah Maka Perang Tak bisa Dielahkan lagi Tahun 1956 Yang terkenal Sebagai Perang Suez Nah Karena Tiga negara Inggris Perancis Yang sudah Kuat Ditambah Dengan Israel Yang Walku Itu mungkin Kekuatannya Belum Seberapa Lawan Mesir Yang memang Mesir Adalah Liga Kekuatan Mungkin Negara Arab Yang paling Kuat Adalah Mesir Tapi Bagaimanapun Melawan Tiga Negara Ini Mesir Tidak Cukup Kuat Mari kita Lihat Perbandingan Kekuatan Dalam Perbandingan Kekuatan Inggris Mengerimkan 45.000 Tentara Perancis 34.000 Tentara Israel 40.000 Tentara Sedangkan Mesir 70.000 Tentara Cuma Segitu Dan Perang Ini pun Pecah Selama Beberapa Hari Berhasil Dengan Kemenangan Inggris Perancis Dan Israel Ini adalah Salah satu Foto Dimana Peperangan Di Gurun Sinai Gurun Sinai Waktu itu Adalah Dalam Kekuasaan Mesir Tapi Gara-gara Perang Ini Malah Jatuh Ketangan Israel Kayaknya Kalau Tiap Kali Peperangan Israel Dapat Untung Tanah Tambah Luas Dan Berikut Ini adalah Daftar Korbannya Dari Inggris Yang Tewas 16 Orang Terluka 96 Perancis Tewas 10 Orang Terluka 33 Israel Tewas 186 Terluka 899 Ditawan Empat Orang Mesir Tewas 1650 Terluka 4900 Ditawan 6185 Mendengar Mesir Sudah Kalah Uni Soviet Turun tangan Uni Soviet Sekarang Sudah Tidak ada Lagi Sudah Hancur Menjadi Negara-negara Kecil Kyrgyzstan Stan Semua Itu Tapi Dulu Mereka Masih Uni Soviet Dan Kekuatannya Juga Diperhitungkan Amerika Maka Melihat Mesir Kalah Semua Negara-negara Arab Itu Disuplai Senjatanya Dari Mana Uni Soviet Karena Itu Begitu Lihat Mesir Kalah Uni Soviet Mau turun Uni Soviet Mau turun Gempur Israel Inggris Perancis Kekuatan Uni Soviet Juga Tidak Main Pada Waktu Itu Melihat Gejala Akan Memburuk Amerika Turun Tangan Amerika Bilang Perancis Inggris Israel Tarik Pasukan Semua Supaya Jangan Terjadi Perang Besar Untungnya Inggris Perancis Israel Mendengar Amerika Tarik Sampai Akhirnya Konflik Langsung Dengan Uni Soviet Tidak Terjadi Dan Wilayah Sinai Akhirnya Sebagian Jatuh Ketangan Israel Yang itu Dijaga Oleh PBB Dan Genjatan Senjata Berakhir Disitu